Oke sahabat semuanya selamat pagi rekan-rekan pecinta motor khususnya kepada bengkel ya Gimana sih cara menganalisa motor yang tidak bisa di stater Ada tiga analisa yang bisa dilakukan untuk mengetahui motor tersebut tidak bisa di stater Analisa pertama kontaknya ini ya posisi on Kemudian di bagian lampu sen ataupun lampunya itu dinyalakan Ini lampu sennya ya Lampu sen menyala dan klakson dibunyikan Nah bila masih klaksonnya kuat seperti itu keras Artinya di bagian akinya itu tidak ada masalah Itu analisa pertama ya Yang kedua adalah menganalisa switch stater yang ada di bawah jok motornya Dan juga menganalisa dinamo staternya Nah dibutuhkan lampu kecil seperti ini Untuk menganalisa di antara keduanya sekaligus Switch stater dan juga dinamo stater Nah analisa yang kedua ini Ini posisi kontaknya kondisi on Seperti ini ya Nah kemudian di stater Dan bunyinya hanya seperti cetik-cetik seperti ini Ini Bisa didengar Maka disini dibutuhkan analisa yang lebih akurat lagi Yakni dengan menggunakan lampu kecil ya Bisa menggunakan lampu sen ini Nah untuk menganalisanya ini Jadi disini dibutuhkan sebuah lampu Untuk menganalisa apakah switch staternya yang rusak Atau dinamo staternya yang rusak Nah jadi disini dibagian masanya Ini dicapitkan disini ya Dibagian mesinnya sini Kemudian untuk di apinya itu dibagian dinamo staternya Nah bila lampunya ini menyala Artinya Dibagian dinamonya ini Ini tidak bermasalah Kalau lampunya menyala ya Namun Bila lampunya ini tidak menyala Artinya Di switch staternya yang rusak Oke saya akan coba Menstater ulang Nah disini Lampunya tidak menyala Nah jadi Analisanya adalah hasilnya Diponiskan bahwa Switch staternya yang rusak Tidak didiri Dinamo staternya Namun untuk lebih yakin lagi Maka didiri Di bagian dinamo staternya ini Ini dilepas Dilakukan pengetesan juga Di bagian dinamo staternya Oke Sobat semuanya Setelah menganalisa Tiga analisa tadi Yakni aki Stater Dan juga Switch staternya Maka bagaimana Cara memperbaiki Dari motor ini Supaya bisa Staternya normal kembali Nah Cara memperbaikinya Ini tidaklah terlalu susah Misalkan saja Di aki Maka anda harus Mengecasnya aki tersebut Atau bila sudah soa Dengan menggantinya Yang baru Nah bila Di bagian dinamo Staternya ini Yang rusak Maka Bagian dinamonya ini Bisa diperbaiki Mungkin saja Ada rusak di bagian Brushlessnya Bagian di dalamnya Sini ya Arang Karbon arang Jadi itu bisa diganti Ataupun ada Keluhan lainnya Atau mengganti Satu set Dinamo stater Seperti ini Dan juga Di bagian Sweet Staternya yang rusak Maka disitu Harus diganti Dengan yang baru Itu akan lebih baik Jadi sini Saya akan mempasang Kembali Dan saya akan membelikan Sweet staternya Jadi Bila telah Dianalisa Kita akan Lebih mudah Untuk memperbaikinya Mana bagian Yang rusak Dan mana bagian Yang harus diganti Nah contohnya Seperti ini Maka di Sweet staternya Yang diganti Itu saja Oke semuanya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati